Intro Teman-teman, kita masih di GS 2019 Cuma kita mau review apa ya? Kayaknya kita bakal ke hall 1 Karena disana udah ada salah satu mobil legendaris Pengen tau seperti apa? Ikutin saya Intro Terima kasih sudah menonton The legend is back Kata legenda memang cocok banget digunakan pada GR Supra generasi kelima Karena berdasarkan sejarahnya, mobil ini punya sejarah yang cukup panjang Generasi pertama lahir tahun 1978 Lalu di generasi kedua Itu muncul pada tahun 1981 Diikuti generasi ketiga tahun 1986 Dan generasi keempat tahun 1993 Cuma memang Generasi keempat itu cuma diproduksi Sampai tahun 2002 Artinya Model Supra generasi keempat ini sempat vakum Selama 17 tahun Dan pada tahun 2019 Toyota Supra generasi kelima Diluncurkan dengan tampilan yang jauh-jauh lebih sporty Sebetulnya kami sudah sempat mengulas tampilan eksteriornya pada ajang Bangkok International Motor Show di Thailand Teman-teman yang belum nonton Bisa lihat linknya di atas Cuma memang ada beberapa detail Yang ingin kami sampaikan Kenapa ada logo GR? Hmm Karena Supra merupakan produksi dari Gazoo Racing Company Yang juga bekerja sama dengan BMW Selain itu juga ada perbedaan dari logo Supra Yang sekarang dibuat lebih kekinian Nah Di huruf S itu Ternyata Supra itu mengambil inspirasi dari Tikungan yang ada di Nurbuk Ring Namanya V7 Ini merupakan salah satu sirkuit yang terpanjang dan terganas di dunia Wow Luar biasa Impresi saya pertama kali masuk ke sini Ini sih berasa banget BMW-nya teman-teman Kalau kita ngeliat dari panel instrumen Terus juga di layar head unitnya Di tuas nares misi Udah gitu juga Ini kayak iDrive-nya BMW Jadi berasa banget BMW-nya Tapi memang karena mobil ini Kan kolaborasi ya sama BMW Jadi wajar ada kesamaan Oke ini posisi duduknya Ini rendah banget teman-teman Udah elektris Coba ya kita set dulu ya Udah elektris joknya Tapi memang ketika kita di dalam ya Si dashboardnya ini lumayan tinggi posisinya Coba kita tinggin lagi Dan ruang kabil memang gak lega ya Wajar aja Karena ini sports car Sebuah sports car Di belakangnya itu langsung kelihatan Itu bagasinya Udah gitu ada Di belakang ini juga ada Speakernya Ini langsung kelihatan nih Akomodasi bagasi Memang gak terlalu besar Ya wajar Sekali lagi ini adalah Sebuah sports car Gak perlu lah ya Bawa barang banyak-banyak Konsol tengahnya Besar banget Ini udah ada Pake karbon Material panelnya nih Disini ada Kompartemen-kompartemen juga Nah ini nih Jadi ini sama banget Sama banget sama BMW ini Ada mode sportnya Jadi dia bisa individual Bisa Kita coba pake sport display Nah Disini ada Indikator untuk Tenaga dan juga Torsinya Oh ini udah touchscreen juga temen-temen Tuh Jadi memang Secara penuhnya ini Gak jauh beda sama yang BMW Udah gitu di Sebelah kanan ini juga Ada tombol Lampunya temen-temen Ada Untuk auto Lampu auto Terus Untuk Lampu parkirnya Juga ada disini nih Atapnya ini karena udah Bubble Fungsinya adalah Mengaliri udara Jadi Ketika ada Angin dari depan Lalu dialirin Ke belakang Sampai ke Spoiler belakang Jadi untuk menambah downforce Nah Kalau di interior Dia jadi fungsinya ini nih Si headroomnya ini Jadi lumayan Ini sekitar 4 jari lah Kalau saya Dengan posisi Jok yang sedikit Tinggi Cuman kalau kita Turunin banget Ini masih ada sekitar Ya 5 jari 6 jari lah ya Tapi memang kalau Sports car gitu Paling enak Posisinya paling rendah nih Untuk duduknya Jadi Kita bisa ngerasakan Feel mobilnya Apalagi Si GR Supra ini punya Satu kelebihan Yakni Distribusi bobotnya Itu 50-50 Jadi ketika handling Misalnya kita belok Itu Handlingnya bakal mantep banget Dan Karena mobil ini memang Diciptakan untuk Kesenangan berkendara Jadi di Belakang itu Udah pake LSD temen-temen Jadi ada Gerak roda Belakang itu Antara kanan sama kiri Dia bisa bergerak bersamaan Dan itu Jadi bikin mobil ini Gampang banget Buat ngedrift Nah ini dia temen-temen Yang ada dibalik ke mesin Dari Toyota Supra Supra Menggunakan mesin 6 silinder segaris Tenaganya 340 dk Dan torsinya 500 Nm Yang bisa diraih Mulai putaran 1600 Transmisinya Dia pake Transmisi 8 percepatan Yang disalurkan Ke roda belakang Nah Kalau ada beberapa detail Ini temen-temen Bisa liat Ini ada emblem Toyota dan BMW Nih saya liatin Nah ini salah satu Sirinya nih Ada logo BMW Meskipun secara visual Tampilannya sama Cuma memang Ada perbedaan Dengan mesin Z4 Z4 yang dijual Di Indonesia Itu menggunakan Mesin 2000 cc Sementara Toyota Supra ini Menggunakan mesin 3000 cc Oke temen-temen Itu dia review singkat saya Soal Toyota Supra Di Gias 2019 Di mobil ini Sebetulnya belum Ada harga resminya Cuma memang Harganya itu Gak bakal jauh dari 2 miliar Kalau temen-temen Tau Si BMW Z4 itu Harganya kan gak nyampe 2 miliar ya Sekitar di Satu setengahan lah Cuman Kalau Ngeliat Supra Kita gak cuma Beli sebuah mobil Tapi kita juga Beli sebuah legenda Oke temen-temen Terima kasih sudah Menonton video ini Jangan lupa Subscribe channel Grid Toto Jika belum Sampai jumpa di video-video Selanjutnya Jangan lupa Jangan lupa